Halo semua Sobat Nanang Hadi, kali ini kita akan bahas tentang bosen pakai iPhone Ya, pernah nggak kalian merasa bosan pakai iPhone? Tidak lain tidak bukan karena tampilan iPhone ya gitu-gitu aja ya Meskipun ada perubahan tampilan di iOS versi 18 Tapi nyatanya memang agak membosankan Font tidak bisa dirubah untuk di iPhone sampai saat ini ya Meskipun ada perubahan di pengaturan bagian homescreen dari iPhone Dengan iOS versi 18 ini Apalagi buat kalian yang menggunakan iOS versi 15 pasti membosankan banget Tentunya iPhone memang tidak didesain untuk fleksibel untuk perubahan tampilannya Kayak iPhone dengan iOS versi 18 ini Yang tentunya tampilannya ya kayak gini-gini aja Untuk tampilan lainnya juga ya terbilang membosankan lah pokoknya untuk iPhone ini ya Kurang cocok buat kalian yang memang suka gonta-ganti tampilan dari HP yang kalian gunakan Kalau iPhone ya tampilannya kayak gini aja ya Nggak ada perubahan lain Ya memang ini cukup banyak perubahannya dari iOS sebelumnya Tetapi ya saya rasa juga masih tetap membosankan kalau iPhone dengan iOSnya seperti ini Saya lebih suka sebenarnya dengan tampilan dari HP Android yang sekilas memang Android lebih customizable Buat kalian yang memang pakai iPhone pastinya wajib coba pakai Android juga Supaya kalian nggak kaku-kaku juga Bahwasannya Android itu untuk tampilannya bisa di customize lebih maksimal Jadi kalian bisa customize sesuai dengan keinginan kalian Dan tentunya rata-rata HP Android sekarang di harga 2-3 jutaan itu Sudah banyak yang menggunakan refresh rate 120Hz Layaknya HP yang saya gunakan ini Poco X6 5G Dengan kapasitas penyimpanan yang terbilang gede Di sini kalian bisa lihat untuk penyimpanan dari Poco X6 5G ini adalah 256GB Terpakai sekitar 40GB dan dengan RAM 12GB Yang tentunya ini gede banget untuk seukuran HP iPhone pastinya mahal banget Dengan kapasitas 256GB saya rasa memang ya kapasitas minimal buat HP Android Supaya nggak menyimpan foto video di external memory Dan tampilan dari HP Android tidak hanya bisa kita customizeasi di bagian home screennya saja Ataupun di bagian lock screen seperti ini juga bisa kita customize sesuai kebutuhan kita Untuk launchernya bisa kita ganti juga Kalau bosen dengan launcher yang seperti ini kita bisa pakai launcher layaknya iPhone Ataupun launcher layaknya launcher-launcher lain yang banyak bisa kita temukan di Google Play Store Dan juga tampilan icon ini bisa kita ubah dengan tema yang memang ada yang berbayar dan juga ada yang gratisan Dan juga fontnya bisa kalian lihat di sini fontnya ini sudah saya ganti dengan font lain Karena font di HP iPhone ya gitu-gitu saja Bosenin Ya memang iPhone ditujukan buat kalian yang memang pakai HP ya pakai aja Secara fitur memang tidak terlalu banyak untuk kustomisasi atau personalisasi di iPhone Tentunya berbeda jauh dengan HP Android Untuk pengaturan launcher saja kita bisa pengaturan di sini bisa kalian lihat Untuk pengaturannya cukup banyak Kemudian juga pengaturan di bagian opsi setelan ini juga terbilang banyak Untuk tampilan kecerahan layar utama bisa kita atur Cukup lumayan banyak untuk fitur-fiturnya juga lebih banyak di HP Android Karena memang Android basisnya adalah open source Buat kalian yang memang suka ngoprek ataupun otak-atik software Tentunya bisa menggunakan Android untuk lebih leluasa dengan tampilan dari HP kalian Jadi buat kalian yang memang suka bosan dengan tampilan HP kalian Tentunya saya kurang merekomendasikan kalau ambil iPhone Lebih baik pilih HP Android yang memang secara tampilan lebih segar Bisa kita kustomisasi sebulan sekali ganti tampilan Tentunya tidak akan membosankan ganti icon Tentunya itu sesuatu yang baru Kalau kalian berpindah dari iPhone ke HP Android Kalaupun beli HP Android jangan yang murahan ya Belilah yang mahal Tentunya bisa kita kustomisasi Sesuai kebutuhan kalau untuk HP Xiaomi, Pucufone Ataupun dari merek lain kayak Oppo, Vivo Tentunya juga banyak banget yang bisa kita kustomisasi Kalau kalian pilih HP Android Lebih baik pilih yang kelas menengah atau yang atas sekalian Supaya bisa mengoptimalisasi performa dari HP Android tersebut Jadi memang kalau secara kamera HP iPhone menang banyak di bagian perekaman video Terutama untuk iPhone-iPhone versi lawa selayaknya iPhone 11 ini yang tentunya HP 5 tahun yang lalu Untuk hasil perekaman videonya itu masih terbilang bagus Dan untuk HP Android yang saya beli ini di harga 3 jutaan Ini untuk perekaman videonya ya terbilang biasa-biasa aja atau standar ya untuk hasil perekaman videonya Meskipun bisa merekam sampai 4K 30fps Jadi buat kalian yang mungkin pakai HP flagship pastinya akan berbeda juga Kalau memang pakai HP Android flagship pastinya hasil perekaman videonya bisa dibilang 11-12 dengan iPhone Tetapi kalau untuk HP Android kelas menengah seperti ini ya tentunya nggak bisa berharap banyak dari hasil videonya Jadi secara tampilan sebenarnya sih lebih nggak membosankan HP Android ya karena kita bisa kustomisasi Terutama untuk tampilannya ini HP Android bisa banget dengan tampilan yang seperti ini bisa menanamkan yang namanya fingerprint dengan bagus seperti ini Kenapa nggak dilanjutkan oleh iPhone ya kenapa iPhone beralih ke Face ID aja Padahal untuk fingerprint dengan cara yang seperti ini di HP Android Rata-rata sudah menggunakan untuk fingerprint fingerprint di bawah layar seperti ini Terbilang cepat dan tentunya meskipun berminyak ataupun basah itu tetap bisa terdeteksi Ya meskipun memang kalau kita pakai masker di iPhone 12 series ke atas tentunya bisa kita gunakan ya Kalau untuk iPhone 11 ke bawah itu untuk buka Face ID menggunakan masker itu masih belum bisa atau tidak bisa Jadi untuk kalian yang memang suka tampilan yang dinamis Saya lebih rekomendasikan HP Android yang flagship kayak S23, S23 Ultra ataupun S24 Ultra yang tentunya lebih terbaru Cuman kalau kalian memang suka tampilan HP lama ya nggak masalah juga Kayak iPhone ini tampilannya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya Nggak ada perubahan yang signifikan dari tampilan iPhone dengan update iOS yang lebih baru Kalau untuk HP Android pastinya kalian sudah tahu sendiri buat kalian yang pakai HP Android pastinya lebih consumable Terutama untuk HP-HP keluaran HP Cina layaknya Xiaomi, Pocophone, Vivo, kemudian juga Realme Semuanya itu gampang banget untuk dikustomisasi terutama untuk bagian tampilan Dan layarnya ini terbilang bagus ya untuk HP sekelas 2, 3, 4 jutaan Itulah rata-rata sudah menggunakan layar fullscreen display yang bahkan bisa dibilang lebih besar dibandingkan layar iPhone Dan tentunya ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz Kita bisa bedakan disini tentunya akan sedikit berbeda banget lebih smooth di layar HP Android dibandingkan di layar HP iPhone yang sebelah kanan Jadi ya semuanya kembali ke kalian masing-masing Kalau untuk pilihan bijaknya ya pakai iPhone dan juga pakai HP Android Itu paling bagus ya supaya kalian nggak terpaku hanya pada iPhone yang tampilannya gitu-gitu melulu Tentunya bisa kita custom di HP Android kita bisa pakai iPhone sebagai HP utama dan HP Android sebagai HP kedua Karena baterai iPhone itu ya terbilang nggak irit-irit amat Lebih besar baterai di HP Android dan juga lebih irit untuk penggunaan harian Jadi untuk cadangan ataupun untuk powerbank dari HP Android tentunya bisa banget Oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat Kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan tulis aja di kolom komentar Nanti kita diskusi bareng Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video